Selamat datang di Berakin News GukTV Berita kali ini datang dari Kampung Sebelah Waspada dan berhati-hatilah apabila makan lotek Di daerah Kampung Sebelah Akibat makan lotek, seorang warga mengalami hal yang tidak diinginkan Berikut liputannya Kejadian naas ini terjadi kemarin sore saat seorang pemuda tak berguna membeli lotek di belakang rumahnya Sewaktu mau dibawa pulang ke rumah Pemuda prinisial mawar tersebut terjatuh dan mengakibatkan bungkusan lotek yang dipegangnya erat-erat itu pun terpental masuk ke dalam kot dan tidak bisa dimakan lagi Maka berhati-hatilah kalau makan lotek agar tidak berbahaya Beralih ke video kriminal Pemirsa, video aksi pemalakan terhadap anak di bawah umur di kawasan Kampung Sebelah Viral di media sosial Berikut liputannya Berikut liputannya Beralih ke berita olahraga Berita hasil pertandingan Yurumalam tadi Negara Yunani berhasil mengalahkan tim negara Norwegia Namun tetap saja Yunani tidak akan bisa mengalahkan rinduku padamu Akibat kekalahannya tadi malam Kini negara Norwegia merubah taktik permainannya Dengan fokus bermain peta umpet Kita beralih ke berita cuaca Ramalan cuaca pada hari ini Waspada di daerah Rawarontek Karena akan terjadi hujan yang sangat lebat Dan akan terjadi pada jam Hari ini Ya Ini dia Liputannya Hari ini cuaca diperkirakan akan terjadi hujan lebat Yang membuat seorang jumlu aku terkenang akan masa lalunya Dan dipredisi akan mengakibatkan banjir kenangan bersama sang mantan terindah Dan seperti musim-musim sebelumnya Setiap hujan pasti menimbulkan genangan-genangan air mata Duh nganus warga jumlu Demikian berita Berakin News Cook TV pada kini hari Sampai jumpa di lain kesempatan Bila setiap manusia mempunyai slogan Maka izinkan kami juga mempunyai slogan Slogan kami yang berbunyi Tertawalah sebelum tertawa itu kena PPN Terima kasih Terima kasih Terima kasih